Intro Pemerintah Provinsi Riau pertanggal 22 April lalu telah mengajukan 3 nama calon pejabat Bupati Kampar yang mana akan menggantikan catur Sugeng Susanto yang akan habis masa jabatan pada tanggal 22 Mei ini Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Kampar hanya tinggal menghitung hari Tidak kurang dari satu bulan lagi daerah yang selama ini dikenal seram di Makkahnya Riau akan memiliki pemimpin baru untuk menggantikan catur Sugeng Susanto yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kampar yang sebelumnya melanjutkan kepemimpinan Almarhum Aziz Zainal sebagai Bupati yang mangkat pada bulan Desember akhir tahun 2018 lalu Hal ini ditandai dengan telah dikirimkannya 3 nama calon pejabat Bupati Kampar oleh Gubernur Riau kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2022 yang lalu Pergantian tampuk orang nomor satu di Kabupaten Kampar ini juga menjadi perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Muhammad Faisal Dirinya minta kepada Gubernur Riau agar nama-nama yang diajukan tersebut merupakan sosok yang sesuai dengan karakter masyarakat Kabupaten Kampar Dirinya menjelaskan Kabupaten Kampar terkenal dengan religi dan beradat serta berbudaya Politisi Partai Garindra ini juga menambahkan untuk pejabat Bupati Kampar ke depan tidak menjadi persoalan apakah dari asli putra daerah Kabupaten Kampar maupun bukan putra daerah yang terpenting ke depan tugas pejabat Bupati Kampar akan sangat berat Selain melanjutkan berbagai program khususnya pembangunan infrastruktur yang belum tuntas dilaksanakan oleh Bupati sebelumnya ia juga harus mempersiapkan agenda politik yang sangat besar pada tahun 2024 mendatang yakni pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar dan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden Muhammad Faisal menambahkan pejabat Bupati Kampar ke depan juga harus mampu bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang karena jika ini tidak dilakukan nekankan terjadi perpecahan di tengah masyarakat Kabupaten Kampar Pertama kami dari DPRD sudah melakukan regulasinya sudah ada pemberitahuan pemerintian tentang Bupati Kampar untuk diperipurnakan kemarin sudah selesai artinya dari situ inilah dasar gubernur nanti untuk membuat menyurati mendagri untuk mengirim nama-namanya ke pusat untuk disetujui menjadi PJ Kampar tentu harapan kita sebagai masyarakat Kampar ya saya rasa tentu saya berharap bisa memang orang yang paham dengan kondisi Kampar itu sendiri yang kedua saya bisa saya berharap memang orang yang harus netral dan memang sesuai dengan kondisi Kampar ya agamis lah yang bisa menjadi imam di Kampar ini ya itu harapan kita yang netral artinya yang memang bisa membawa Kampar ini tidak pilih pihak kemana-mana artinya kenapa? karena sebentar lagi kan ini ada agenda yang menurut kami 2024 ini kan agenda besar ya agenda politik tentu sebagai PJ beliau harus ikut mensukseskan ini wajib mensukseskan ini agenda politik ini kenapa? agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat Kampar tentang keamanan, ketertiban, masalah ekonomi PJ ini harus bisa menjaga situasi ini di Kampar kita berharap dengan adanya PJ ini tentu Kampar akan lebih maju akan lebih bagus ini harapan kita apa mesti orang Kampar atau tidak persoalan dengan orang luar dari Kampar? kalau masalah itu kan itu masalah teknis kita untuk usulan itu kita serahkan kepada Gubernur ya sebagai penyumbang apa namanya hak itu Gubernur lah nanti yang memilih siapa yang menjadi PJ untuk di Kampar itu dirinya mengaku bahwa Kabupaten Kampar dalam setiap pesta demokrasi selalu menjadi barometer baik dari segi netralitas pelaksanaan maupun dari segi keamanan dalam pelaksanaan oleh sebab itu ia mengingatkan kepada pejabat Bupati Kampar ke depan untuk benar-benar menjadi pemimpin yang mampu mengayomi seluruh masyarakat Kabupaten Kampar serta mengayomi seluruh kepentingan politik yang ada di Kabupaten Kampar dari Kabupaten Kampar Antobadai melaporkan